Terima kasih. Dan ternyata Fena mengatakan, apa yang dialami Fena ini bukan hanya yang dikediri. Bukan hanya yang dikediri. Ya, tapi bisa ikut. Ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah tiga bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap terus? Didorong terus dibekap mulut dan istilahnya itu piting, dipiting sampai akhirnya lama-kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya. Ya, dan yang terakhir itu dibekap, kayak gini dibekap gitu, ya terus gimana? Ditindih. Di apa? Ditindih. Ditindih terus? Kok bisa berdarah kenapa? Tangan dipegang. Terus? Saya dikunci pakai dahinya. Oh, tangan dipegang begitu ditindih terus dikunci pakai dahinya ke hidung saya. Oh, dahinya ke hidung kamu? Sampai keras. Sampai keras, sampai berdarah? Bukan, belum berdarah sampai saya bilang, tolong, tolong hidung saya patah karena terlalu keras. Iya. Jadi saya bilang, tolong, jangan dipatah begitu dia. Iya. Dengar saya bilang patah, dia lepasin, saya berdiri dan langsung darah itu mocor seperti air, Mbak. Karena dia selalu tahu mengukur bagaimana cara menyakiti tanpa meninggalkan bekas. Karena dia apa? Dia punya kehalian apa? Silat apa? Silat. Dia pesilat. Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya. Jadi kamu yang membiayai kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan. Dan dengan cara di-fitting, dibekap. Ya itulah. Jadi itulah tujuan kami hari ini. Dan itu ada. Jutaan itu bisa ya, Mbak. Di mana gue tahu, Jutaan itu bisa. Masuk, 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 masuk.